Bersama Arden dan Alvi, ini segmen terakhir segmen penentuan baberan, babak penentu kejuaraan. Ini adalah babak rebutan ya, nanti saya akan membacakan 10 pertanyaan yang mau jawabannya langsung pencet. Coba, kamu, cakep. Sudah siap? Siap. Pertanyaan pertama, hewan khas Papua adalah? Silahkan, aku. Manokwari. Oh, Manokwari daerah dong. Oh, itu daerah ya? Iya. Saya tahu maksudnya itu, cuma ada salah ngomong kan. Burung! Cendrawasi. Betul! Burung cendrawasi atau paradisade, burung yang habitatnya tersebar di wilayah Indonesia. Kok hewan khasnya daerah orang? Iya, betul sekali. Hewannya apa? Manokwari. Ini memiliki 42 jenis, warnanya indah sekali, 30 diantaranya berada di Indonesia. Yang bisa ditemukan di Indonesia Timur adalah cendrawasi bidadari Halmahera, cendrawasi gagak, cendrawasi astrapia arfak, dan cendrawasi paradigala ekor panjang. Satu, kosong. Oke. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Siapakah tokoh yang mengetik naskah proklamasi? Silahkan, Alfie. It's so easy. Saya sudah tahu. Serius? Sudah tahu? Sudah tahu. Oh tapi... Memberi kesempatan? Kalau Alfie mau, silahkan. Oh. Gak apa, aduan aja. Sayuti Malik. Hah? Salah ya? Sayuti. Sayuti Malik, bukan. Malik. Apa? Malik, Malik. Malik atau Malik? Malik. Sayuti Malik. Sayuti Malik. Yang kamu? Malik. Ya benar! Yang benar, Sayuti Malik. Saya tidak akan men... Jawab sebelum, Alfie. Saya tidak akan. Saya janji. Saya janji. Sayuti Malik. Kalau orang nyanyi ubah-ubah. Salah, Pak. Sayuti Malik ini yang berperan mengetik naskah proklamasi yang dirumuskan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Malik. Dia menggunakan mesin ketik buatan Jerman. Pinjaman dari Koronel Kandeler, Komandan Angkatan Laut Jerman, Kriegsmarine. Yang berkantor di gedung KPM. Di Koningsplein, di Medan Merdeka Timur. Dan sampai sekarang belum dibalikin tuh mesin ketik. Masih disana. Masih disana. Itu dia, berarti satu sama. Oke? Oke. Yang ketiga, berapakah jumlah provinsi Indonesia? Tahan ini. Ayo berapa? Tiga. Tiga. Empat. Empat. Batu. Batu. Tiga puluh empat provinsi. Mulai tahun 2012, Indonesia disepakati memiliki tiga puluh empat provinsi. Provinsi terbarunya yaitu Kalimantan Utara beribu kota di kota Tanjung Selor. Sepuluh diantaranya menjadi provinsi dengan wilayah terluas. Papua, Kalteng, dan Kalbar. Itu dia. Pinter. Dua satu. Pertanyaan keempat. Sungai Mahakam terletak di pulau. Ini mah. 15 menit dari rumah gua. Silahkan. Kalimantan Timur, Samarinda. Batu. Batu. Tampung gua. Tapi gak mencet. Benar. Samarinda. 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 Batu. Orang mencet dulu. Tidak ngomong. Ngapain ngomong-ngomong gitu. Tidak sih ada pencet bel dulu. Tidak ngomong-ngomong. Ini biar seru, Pak. Biar seru. Biar seru ya. Berarti tiga satu. Tiga satu ya. Itu. Kalimantan Timur. Ini sungai terpanjang kedua di Indonesia yang berasal dari Provinsi Kaltim. Bermuara di Selat Makassar. Itu. Panjangnya 920 km. Memiliki selisih panjang 223 km dari Sungai Kapuas. Oke. Pak. Tiga. Ini gua jawab diambil. Gua gak jawab dia bener. Jadi gimana ya? Ya udah. Makanya ikutin dengerin peraturannya. Ya. Yang kelima. Peta. Peta. Adalah kesatuan pasukan yang dibentuk oleh Jepang. Di Indonesia. Aduh. Apa sih kepanjangan dari Peta? Oh gua tau. Ya. Pembela Tanah Air. Peta. Tiga dua. Pembela Tanah Air. Bentukan Junta Militer Pendudukan Kekaisaran Jepang. Di Indonesia yang didirikan Oktober 43. Dimana pada tanggal 14 Februari dicatat sebagai sejarah nasional Indonesia. Peringatan Peristiwa Pemberantakan Peta Pembela Tanah Air di Kota Belitar tahun 45. Wiss. Bersaing ketat. Tiga dua. Ayo kamu bisa lagi. Ayo. Ayo jawab dulu. Gak. 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 Ayo jawab dulu. Tadi saya ragu itu Pak. E nya apa ya? Apa emang gitu maksudnya? Pembela. 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 Tanya tanah air. Yang berikutnya. Berapa banyak bulu yang ada di sayap burung Garuda? Tiga tiga. Tiga tiga. Tidak kira dari 3 tiga. Tidak kira dari 3 tiga. Pokoknya tujuh bawahnya. Bawahnya tujuh. Iya. Sayapnya berapa ya? Berapa? Ya. Dua tujuh. Ini pada gimana sih lu? Saya udah yakin lo. Kok angka-angkanya tujuh banget sih. Minimal tu mirip-mirip dengan angka proklamasi dong. Kemerdekaan dong. Lapan belas. Lapan belas? Lu? Lapan belas. Tujuh belas, enam belas, lima belas, empat belas. Tujuh belas, empat belas. Tujuh belas, empat belas. Tujuh belas. Ya betul. Tujuh belas. Simple ya ternyata. Iya. Ada tujuh belas bulu. Ha. Simpel. Iya, sesuai dengan proklamasi. 17 Agustus 45. 17 bulu di sayap, 8 di ekor. Oh, 8. Iya, 19 di bagian bawah perisai, 45 di bagian leher. Kan 1945? Oh. Dari mana tiga-tiga? Dari mana dua tujuh? Nah, lu pada lahir di mana? Dua tujuh tanggal nikah gua, bang. Oh, bodoh banget. Nge-les, nge-les. Berarti empat dua ya? Empat dua. Ayo, bisa, Dit? Ayo. Hehehe. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketujuh berikut ini adalah landmark dari daerah Merauke. Apa nama landmark ini? Wih, cakep banget itu di Merauke tuh. Ini kalau kita lihat seperti mirip markas Avengers. Tempat kumpulan mimpi dan harapan anak muda dari Sabang sampai Merauke. Dirismirikan oleh Presiden Joko Widodo 16 November 2018. Monumen? Monumen kapsul? Kapsul apa ya? Kapsul... Kapsul mimpi, kapsul kenangan. Kapsul kenangan. Kapsul kenangan? Kapsul kenangan? Kopi kali ini. Kapsul kijang. Kapsul kijang. Kapsul dong. Kapsul? 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 Kapsul mimpi? Kapsul? Kapsul waktu? Kapsul. Kapsul? Kapsul! Kapsul! Beliau ini yang mencetuskan kegiatan dalam kepramukaan seperti Gerakan Tabungan Pramuka dan Perkemahan Pertama Pramuka Nasional. Haus Chokramina atau? Kurang tepat. Boleh satu lagi? Dia sangat dihormati di Yogyakarta. Bapak Tiba bener itu. Iya. Wih, Raja Bro. Mampu, Bu. Aaaah, kok alis ya, dong. Boleh nggak lagi? Eh, boleh. Ki Hajar Dewantara. Aaaah. Masih salah. Eh, bukan itu. Dua-duanya gue simpen, ternyata kocak. Lima. Empat. Siapa yang paling dihormati di Yogyakarta? Imam Bonjol. Maaayayayawun. Imam Kebuwono. Haaayayawun. Lebih tepatnya? Sri Sultan Amang Kebuwono. Yang keberapa? Sembilan. Betul! 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 Betul, betul, betul. Sri Sultan Amang Kebuwono yang ke-9. Nyontek, nyontek, nyontek. Nggak enak kan? Nggak enak kan? Waaah. Seri yang empat sama. Waduh, Bonjol Sol ini semakin ketat. Di sembilan, danau terluas di Indonesia adalah danau... Toba. Bagus! Lima empat. Waduh, 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 waduh. Tidak hanya danau terluas juga danau vulkanik terbesar di dunia. Memiliki panjang 100 km, 30 km lebarnya, kedalamannya mencapai 505 meter. Danau terdalam kedua di Indonesia dan kelima belas di dunia. Oke, kalau kamu berhasil menjawab satu lagi atau yang sepuluh ini tidak bisa ada dua-duanya yang menjawab, kamu pasti berulang. Apa nama bangunan tertinggi di Indonesia? Bangunan tertinggi? Ya, kokas. Bukan. Westin? Westin. Aduh. Ya, 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 ya. BN46 mungkin? BNI Tower. Aduh. Tapi memang ini di segitu. Bangunan ya? Yes. Bangunan. Ini ada di wilayah Kuningan, Jakarta Selatan. Gama Tower. Gama Tower. Gama Tower. Gama kan gak tahu itu apa. Kau gak tahu? Tau lah. Gama Tower, benar. Restoran tertinggi di mana? Henshin. Gama Tower, hebat ya. Ini gedung tertinggi di Indonesia. Saat ini ketinggalan mencapai 285,5 meter. Ada 64 lantai. Hotel dan kantor di wilayah Kuningan, Jakarta Selatan. Curang dia orang kaya, tahu. Iya benar. Gua emang gak tahu. Gua emang gak tahu. Wartak Mampang. Ah, tahu gua. Wartak Mampang enak-enak tuh. Iya. Berarti tentu saja pemenang sepen ini adalah Alvi. Yeay. 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 Dan pemenang untuk hari ini juga adalah Alvi. Mendapatkan ini. Tanda baby Alvi. Cinta Indonesia. Aku tahu banget soal Nusantara nih. Gitu. Gak emang tahu. Oke. Indonesia. 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 Setelah tahu keunikan-keunikan dari Indonesia kira-kira. Next nih. Ya kalau mungkin udah agak merda. Covid ya. PPKM juga merda. Kita. Kalian mau kemana kira-kira? Liburannya? Hmm. Itu. Derawan. Derawan. Beraw. Beraw. Dari beraw ya. Baru nyebrang ke derawan ya. Iya. Yang ada buayanya itu kan. Ada buayanya. Kalau buayanya di sini ada nih. Kalau mengenai buaya ragunnya juga ada. Iya. Kalau buayanya itu tritip. Tritip. Itu yang danau cermin. Itu ubur-ubur tanpa listrik. Kakabat. Oh iya. Yang bisa diubur-ubur itu kan. Iya. Yang gini-gini tahu saya. Berenang diubur-ubur gitu. Oke. Kalau Adit mau kemana? Mau kebajo. Kebajo? Belum pernah kebajo? Kemarin hampir mau eh pandemi. Oh. Apa? Sailing ya? Sailing. Baiklah. Terima kasih banyak Alvi dan Adit. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita ngobrolin malam ini. Semoga apa yang kita ngobrolin malam ini. Jadi manfaat untuk mereka. Dan juga yang nonton hari ini. Dan lebih tahu. Lebih banyak lagi tentang Nusantara Indonesia ya. Oke. Kita akan ketemu lagi ya. Pastikan selalu menyaksikan program ini. Setiap Sabtu dan Minggu. Hanya di See Today. Ngonten. Ngomongin tentang Nusantara. Bye. 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 Terima kasih telah menonton!